oke sobat truk apa kabar kalian sehat semua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sedikit penjelasan mengenai truk ranger ya seri 500 dari FG235JJ ya jadi mobil ini di desain dan diperuntukkan untuk jenis tipe dampak dan juga ini baru lagi nih untuk road sweeper atau untuk pembersi jalan yang ada di tol oke ini saya akan membahas mobil FG235JJ ini untuk kebutuhan dari jalan ya atau pembersihan jalan ya jadi mobil ini digunakan untuk road sweeper oke kita lihat dari mesin ya mesin masih mengenakan J08EUGJ ya dan kekuatannya itu ada di sekitar 8000 cc ya dan tenaganya sudah sangat diakui ya sangat cos atau tenaganya tidak diragukan lagi apalagi kendaraan ini sudah dilengkapi dengan turbo intercooler ya dan pendingin penunjang yang lainnya membuat mobil ini berakselerasi dengan maksimal dan mobil ini sudah di desain dengan road sweeper jadi tanky nya sudah di atas ya di up di setting seperti biasanya standarnya di bawah namun ini di atas ya karena di belakangnya untuk sweeper atau pembersi jalannya jadi unik mobil ini di desain dengan karuseri pembersi jalannya yang dimana menggunakan dua mesin jadi satu untuk mesin jalan untuk menggerak atau menggunakan mesin no satu juga menggunakan mesin untuk penyedot kotorannya ketika melakukan pembersihan di jalan oke dan kita lihat apa saja sih alatnya yang kita bisa ketahui yalah adalah besi penyikat ya di jalannya dibersihkan di jalannya dibersihkan disikat supaya tidak ada kotoran lumut atau apapun itu ya kemudian sistemnya setelah disikat masuk dalam putaran kincir dan kemudian disini ada vakumnya vakum itu menyedot nah ini dia ini adalah besi ya dia menggesekkan di permukaan jalan sangat canggih nih buatan luar negeri nah ini dia bisa lihat ya sebelah kanan saya tadi adalah vakumnya ketika mesin dihidupkan semua bergerak secara otomatis ya dan penyebutnya ini dia vakumnya ya vakumnya yang menyedot kotoran seperti debu, pasil, kayu ranting atau besi-besi seperti paku itu tersedot semua dan untuk kapasitas kotorannya bisa sekitar 1 ton atau 2 ton ya jadi lebih banyak banget oke ini adalah dari karoserinya kalian bisa lihat ya emblemnya ya karoserinya www.kdmagnetic.com.tr oke jika kalian ingin melakukan pembelian bisa kalian lihat dulu di situs www.kdmagnetic.com.tr itu yalah situs dari cara pembuatan karoserinya dan untuk harga kalian bisa lihat aja di websitenya dan bisa bernegosiasi mengenai penawaran harga tersebut oke dan mobil road super ini digunakan untuk transmatra ya atau yang disebut dengan tol suplatra yang dinaungi oleh HK ya Ketama Karya jadi ada dua penyedot jebu ya pertama yang dari bawah kemudian yang dari belakang ini adalah penyedotnya dengan daya sedot yang sangat kuat ya jadi mobil ini sangat cukup sekali jadi mobil ini sangat cukup sekali diperuntukkan untuk seri seperti ini ya kemudian seri dump atau bug karena ini mobilnya sangat diperuntukkan untuk spesifikasi tersebut oke jadi mobil ini menggunakan dua aki ya dua aki untuk mobil engine mobilnya dan dua aki lagi untuk bagian mesin sweeper ya untuk penyedotnya ya jadi mereka mempunyai fungsi masing-masing ya dan juga ketika saat pengoperasian dari sistem penyedot sweepernya harus benar-benar tidak ada kabel yang on atau start on kalau jika start on dia tidak akan hidup jadi fitur-fitur yang ada di root sweeper ini banyak ya nanti saya akan melihatkan dari beberapa fitur yang saya videokan kemudian mesin-mesin yang ada di dalamnya ya oke dan ini kita akan membuka ya dari sisi mesin yang ada di penyedot debunya oke dan ini adalah dari isi dalam box yang tadi ya di road sweepernya adalah mesinnya ya dengan berat 5 ton ya kalian bisa lihat ini cutter yang ada di dalamnya dan ini adalah mesin penyedot debunya kotorannya dengan bertekanan tinggi namun jika menggunakan dua mesin begini yang jelas sih bahan bakarnya lebih ekstra ya lebih buros karena dia beroperasi sangat aktif kemudian mobil ini ketika melakukan pembersihan ini tidak menggunakan kecepatan tinggi oke ini adalah tapak dari sudut sebelah kanan ya ini adalah suspensi dari kendaraan tersebut serta ini adalah ketanggungan dari seri 500 FB235 oke itu saja video yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian jika suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe jika ada salah kata atau perkataan yang kurang saya minta maaf terima kasih telah menonton guys bye bye bye